Pemirsa, Satres Narkoba Pores Balikpapan hingga kini masih melakukan pengembangan kasus penyelundupan sabu dari Hongkong yang menjerat tersangka Endang Wahyuni. Belakangan diketahui tenaga kerja wanita di Hongkong tersebut kerap kali menyelundupkan barang serupa ke Indonesia dengan iming-iming uang belasan juta rupiah. Endang Wahyuni, 36 tahun. TKW yang terjerat kasus penyelundupan sabu bernilai 3,14 miliar rupiah kini menjalani proses penyidikan pihak Satres Narkoba Pores Balikpapan. Namun dari upaya pengembangan kasus, polisi kini belum dapat mengungkap jaringan pengedar maupun penerima sabu yang dibawa oleh warga Blora, Jawa Tengah tersebut dari Hongkong. Tersangka diketahui sebelumnya telah dua kali menyelundupkan sabu ke Indonesia. Upaya penyelundupan sebelumnya berhasil dilakukan tersangka dengan tujuan peredaran Bali dan Surabaya, Jawa Timur. Dijelaskan oleh Kasatres Narkoba Pores Balikpapan AKP Ricky Nelson. Tersangka memanfaatkan hari libur tahunan untuk menyelundupkan sabu-sabu. Dari sekian kali itu, tersangka mengakui memiliki bos pengedar sabu jaringan internasional yang berbeda. Tersangka hanya tergiur upah rata-rata belasan juta rupiah yang dijanjikan apabila berhasil menyelundupkan sabu titipan tersebut. Baru kenal berapa lalu? Baru kenal berapa bulan, dikenalkan oleh cewek. Oleh cewek, setelah itu sama-sama dia di sana, TKW sana, kerja sebagai pembantu. Ya, maka dia katanya dia sebagai TKW di sana, setahun sekali baru pulang, itu setiap bulan 8 dia dapat satu bulan cuti. Nah, itu dia ambil kesempatan oleh sindikat-sindikat jaringan sana. Karena gampangnya akan tergiur dengan uang. Akhirnya, dia tidak tahu kalau itu akan menjadi malapet apa. Atau mesti berbagi dia. Selanjutnya, pihak Polres telah mengirimkan sampel sabu-sabu barang bukti kasus ini ke Labkrim Mabes Polri di Surabaya, Jawa Timur. Untuk menguji keaslian sabu yang dibawa oleh tersangka Endang Wahyuni sebagai syarat pemberkasan kasus. Seperti diketahui, Endang Wahyuni ditangkap petugas custom narkotik tim CNT, kantor pengawas dan pelayanan bea cukai tipe media balikpapan. 2 Agustus 2014 pagi. Saat itu tersangka baru tiba di Bandar Udara Sepinggan, Balikpapan. Setelah melalui perjalanan dari Hongkong via Singapura. Barang bawaan tersangka dicurigai sebagai sabu-sabu dan ketika dilakukan penggeledahan, ditemukan tiga bungkus plastik berisi kristal bening sebesar 1,573 kg. Hasil uji menggunakan alat narkotest. Menunjukkan kristal bening tersebut positif mengandung metampetamin atau sabu-sabu. Raymarisi, BTV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.